Dunia disentak dengan insiden tenggelamnya kapal Ferry Sewol di Gwangju, Korea 16 April 2014. Musibah melewaskan 304 orang penumpang yang sebagian besar pelajar SMA dan guru yang akan berdarmawisata ke resor Pulau Jeju. 7 bulan kemudian, kapten kapal dituntut hukuman mati karena didakwa lalai dan sengaja lari dari tanggung jawab. Sedikitnya 63 orang tewas dan 80 lainnya luka serius dalam kecelakaan kereta di Katanga. Republik Demokratik Kongo Sejumlah penumpang bahkan terjebak dan terhimpit kereta yang tergelincir saat melaju dengan kencang di sebuah tikungan. Dua faksi penguasa Palestina, Fatah dan Hamas berdamai tanggal 23 April 2014. Rekonsiliasi ini mengakhiri perpecahan yang memuncak sejak tahun 2007. Pasca kesepakatan damai, Hamas dan Fatah bertekad membangun pemerintahan Palestina gabungan. Dua pemimpin gereja Katolik yang sosoknya dinilai paling berpengaruh di abad 20, Paus Yohannes Paulus II dan Paus Yohannes ke-23, dianugerahi gelar orang suci atau Santo. Perayaan gelar Santo dipimpin langsung Paus Franciscus di Basilika Santo Petrus Fatikan. Inilah kali pertama dua mantan Paus ditahbihkan sebagai Santo dalam waktu bersamaan. Pengadilan Mesir menghukum mati pemimpin Iwanul Muslimin Muhammad Badi dan 682 orang pengikutnya atas tuduhan terlibat plot pembunuhan personel polisi di Provinsi Minya 14 Agustus. Keputusan pengadilan disambut hujan tangis dan protes keluarga. Militer Yaman menewaskan 37 tersangka militer Al-Qaeda dalam pertempuan hebat di Sabwa, Yaman, bagian selatan. Operasi merupakan bagian dari upaya Yaman membersihkan kelompok ekstrim Al-Qaeda dari kawasan selatan negeri itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!